Kepala anggaran pendidikan 2019 Untuk mengawal anggaran pendidikan agar memang ini betul-betul bisa dipotong begitu penyelawangan-penyelawangan yang terjadi Yang pertama soal transparansi berbasis teknologi Kita sebutlah kita buat platform jaga Di dalam situ ada kita rencananya Seluruh sekolah punya anggaran pendapatan dan belanja sekolah Itu elektronik dikirim ke dinas Sampai sekarang ini enggak semua dinas ternyata mengumpulkan anggaran pendidikan Anggaran pendapatan dan belanja sekolah Sehingga kita enggak tahu juga sekolah ini dapat dari DAK berapa Dari Hibah berapa segala macam berapa Padahal kita bilang kalau saya orang tua murid Tahu sekolah anak saya itu berapa pendapatannya berapa biaya Lewat elektronik android atau apapun namanya gitu Itu kan jauh lebih baik kontrolnya Ada satu tangan lagi yang mengontrol sekolah Yang bisa mengawasi Jadi KPK juga jadi punya mitra begitu ya Nah itu kita sediakan platform jaga Dan itu kita upload lah semua sekolah di Indonesia Berbasis datanya Pak Muhajir tentunya dari Dapodik gitu Dan anggarannya Ternyata anggarannya belum semua dinas ngumpulin Oke kita kerjakan itu Nah yang kedua di pusat kita bilang komitmen itu bisa dua didorongnya 542 provinsi kabupaten kota ini kepada daerahnya macam-macam komitmen Ada yang bagus sekali ada yang jelek sekali Kita bilang buat yang bagus dikasih insentif Buat yang jelek dikasih disinsentif berupa penghukuman Dan kita sekarang sedang bicarakan dengan Kementerian Keuangan Karena tangan satu lagi yang bisa membantu mengawal dana pendidikannya adalah Dirjen Perimbangan Keuangan Kita bilang gini kalau daerah belum mencapai 20% Bahwa ya DAU-nya atau DAK-nya Ditahan dulu begitu ya Ada disinsentifnya Oke Tapi kalau buat daerah yang sudah sekolahnya itu Anggaran pendapatan dan belanjanya udah elektronik Terkumpul di dinas kasih dong insentif Jadi ada reward and punishment begitu ya Harus diiming-imingin dulu begitu ya Betul supaya komitmennya jadi kedorong Kan kan kalau misalnya saya bayangkan gini Kok daerah sebelah dapat tambahan dana 10 miliar katakanlah Karena dia berterah melakukan anggaran yang transparan Kan akan ada tuntutan untuk kabupaten tertutup Kenapa kita nggak bisa kayak sebelah gitu kan Nah itu dorongan itu yang kita harapkan Bisa satu lagi tangan memperkuat Yaitu dari Kementerian Keuangan Lewat Karena transfer daerah ini udah sangat dominan Maka harus ada strings di dalam yang dia taruh Baik insentif maupun disinsentif Untuk mencapai target-target yang kita sebutan Karena target-target sasarannya juga sebenarnya cukup banyak Begitunya dari program Indonesia Pintar Ada BOS Ada pembangunan dan rehabilitasi sekolah Dan juga bidik misi begitu Closing statement dari Anda Papa Hala dari KPK begitu Untuk mengawal anggaran Ya itu tadi Yang belum berjalan sebenarnya Jaga itu tadi Untuk mengumpulkan dan transparan Dalam hal menginformasikan berapa besar dan anggaran Apa yang bisa dilakukan Jadi kita bilang gini Ada kontribusi dari masyarakat Yang kita minta Itu kita sediakan platform jaga Dan itu bukan kita yang membuat datanya Itu ada KMDQUT, KMNCAS Itu mereka berkontribusi ke situ Tapi kita minta Supaya kabupaten kota juga Ikut berkontribusi dalam bentuk Mengumpulkan data elektronik dari sekolah Tentang keuangannya Yang kedua kita perbaiki sistem penyaluran ke daerahnya Dengan sistem yang lebih transparan Sekali lagi berbasis teknologi Kalau pengusulannya itu online Masyarakat bisa lihat Bisa melihat Lantas alokasi penetapannya oleh DPR juga terbuka Masyarakat bisa lihat Paling tidak ada tangan satu yang ikut mengawasi Begitu sampai ke daerah yang ketiga Kalau itu cerita pengadaan Alokasi ke sekolah, guru, murid Itu terbuka juga Semua orang bisa lihat Paling tidak ada tangan satu lagi yang bisa mengawasi Jadi dari masyarakat Lantas dari pusat Alokasi anggaran Sampai lagi daerah Soal distribusinya Dan yang keempat ini Sistem besarnya Untuk menghadapi komitmen-komitmen kepada daerah yang lemah Plus yang kuat Saya pikir Kementerian Keuangan bisa memainkan transfer daerah Sebagai instrumen penguat Dan insentif Dan disinsentif Buat kepala-kepala daerah yang komitmennya Bervariasi Buat yang kuat kasih insentif Buat yang lemah kasih disinsentif Dan masyarakat juga harus berperan serta Karena di pelaporan-pelaporan yang kecil-kecil itu KPK juga bisa lebih memberantas Penyelawengan agar pendidikan Terima kasih banyak Pak Pahal Nenggolan telah hadir bersama kami di studio pagi ini Dan Pak Mirsa tetap di tempat Anda Jurnal Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya